selamat menikmati earphone nya itu jadi mau digantiin baru dan disini juga gue barengan sama Chomsang sama Gaiosya jadi ayo kita ke Yoruba Sidor oke guys kita udah nyampe di Yodobashi di toko elektronik terbesar di jepang ini guys temen temen mau beli apapun ada disini guys dari mulai apa ya wastafo, toilet, kamera, semuanya ada pokoknya semua alat elektronik dan Yodobashi itu bukan cuma ada di Kyoto bukan cuma Tokyo, Osaka tapi hampir di seluruh kota besar tuh ada Yodobashi tapi harganya lumayan sih kalau dibandingkan di internet guys kalau gue saranin sih cari dulu di internet karena biasanya di internet lebih murah guys 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 padahal tuh headsetnya itu rusak karena dia sendiri tapi dia claim garansinya guys akhirnya karena cuma headset kan susah tuh buat servisnya kan udah pasti kasih yang baru kan dapet baru dia oke guys kita kedatangan temen baru bukan temen baru satu lagi pendatang guys ini dia orangnya hei anata sekarang kita bakalan naik bus gratis ke round 1 karena emang mereka pro client bus gratis ini dia busnya guys oke guys kita udah nyampe di round 1 sebenernya gue udah berkali-kali ke round 1 sebelumnya juga gue udah pernah ke round 1 yang di Ciba sama Syacok ini kalau belum nonton gue kasih linknya disini nontonnya linknya disini ya sepoca sama ini sama Syacok sekarang kita mau main sepoca lagi guys kita udah masuk ke dalam guys jadi karena kita masih mahasiswa jadi biaya untuk free time nya kita bisa main sepuasnya sampai jam 6 pagi gak masalah pokoknya sampai sepuasnya free time itu cuma 2.080 termasuk minum jadi minumnya bebas minum sepuasnya tapi kalau udah itu juga harus tunjukin kartu mahasiswanya atau pelajar gitu kartu pelajar nah kalau udah jadi apa ya karyawan atau bukan mahasiswa lagi kayak temen gue mana nih si Denny ini si dia ini itu biayanya jadi 2.780 Yen itu 700 Yen lebih mahal kenapa? karena bukan mahasiswa lagi guys Kampai jadi guys karena kita udah bayar 300 Yen untuk Nomi Hodai jadi all you can drink jadi kita bisa minum kapan aja tapi selain itu disini juga ada semacam apa ya food court tapi harus bayar guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih crabs selamat menikmati melihat sembangan menis白 sukica selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau biasanya di round 1 itu lantai paling atas lantai 5, lantai 6 atau ya lantai 4 gitu kan itu biasanya tempat-tempat batting ke center jadi dia outdoor kayak gini guys tapi di atasnya itu banyak jaring-jaring sama pinggir-pinggir ini guys ada game-game buat bulu tangki terus ada basket ada badminton ada volley, tenis dan lain-lain selamat menikmati selamat menikmati oh my run selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tadi ya ketemu temen-temen baru gitu kan Kita main badminton bareng Ya biasa lah main bareng-bareng gitu Ya banyaknya orang Jepang udah pasti kan Oke guys itu dulu video kita kali ini Jadi kita bakalan nginep disini sampai pagi Karena busnya udah gak ada Busnya itu sampai jam setengah sebelas Dari sini ke stasiun Kyoto Jadi kita bakalan stay disini sepanjang malam Oke guys thanks for watching and see you guys soon Bye 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 Sampai jumpa Guys karena kita udah lapar jadi kita makan dulu ya Tapi harus beli guys makanannya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa